Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebuah beban yang berat tidak akan pernah salah memilih pundak untuk memikulnya Jadi tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu mulut ini berkata yang tidak penting Apapun pekerjaan yang sedang kita tunaikan, seberat apapun dan sesulit apapun masalahnya Tuhan jauh lebih mengerti bahwa kita mampu untuk memikul dan menyelesaikannya Ketika langkah kaki kita terasa berat, mungkin kita sedang menuju naik ke tangga berikutnya Dimana harapan kita diletakkan disitu Apapun pekerjaan yang akan kita hadapi, selesaikanlah dengan bijaksana dan terus berserah diri pada Tuhan yang maha kuasa Sampai dengan hari ini, tanaman capek sudah berumur 17 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 7 hari setelah pemupukan susulan yang pertama Dengan memakai NPK mutiara untuk mempercepat pertumbuhan tanaman Perkembangan tanaman sudah mulai terlihat Tunas-tunas baru sudah muncul dan sudah membawa bunga Untuk menghemat biaya perawatan capek, hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dari atas Karena pemberian pupuk susulan sudah kita lakukan pada 7 hari yang lalu Maka metode untuk mempercepat pertumbuhan tanaman adalah dengan pemberian vitamin Kita pakai mestisol N bro, komposisi 30, 10, 10 dan ada 2 magnesium Untuk dosisnya per tank kita pakai 2 sendok Kandungan nitrogen yang tinggi disini yaitu 30% yang akan mempercepat pertumbuhan tanaman bro Kemudian kita aduk sampai larut dengan air Kemudian yang kedua kita tambahkan kalsium Kalsium disini mempunyai banyak sekali manfaat untuk tanaman capek Jadi pemberian kalsium harus dilakukan sejak dini Karena tanaman masih kecil, dosisnya kita pakai 2 sendok makan bro Banyak sekali merek kalsium di toko pertanian Dan harganya juga sangat terjangkau Sekitar 20.000 sekitar 20.000 bro Kita aduk sampai larut Oke kita tambahkan air sampai penuh bro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita semprotkan bro Dari atas dan dari bawah daun Pemberian vitamin ini adalah yang pertama Dan targetnya sekitar 3 kali di fase pertumbuhan Dengan menggunakan metode dari atas dan dari bawah Harapannya adalah dapat mempercepat pertumbuhan tanaman capek Selain itu pemberian vitamin dengan cara disemprotkan Juga untuk menunda pemupukan susulan yang kedua Sehingga dapat menghemat biaya perawatan tanaman capek Manfaat kalsium untuk tanaman capek diantaranya Untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit Memperkuat batang capek Mencegah kerontokan bunga dan buah Dan membantu akar dalam penyerapan unsur hara di dalam tanah Semoga edukasi ini bermanfaat Pundak laki-laki diciptakan sangat kuat untuk memikul beban kehidupannya Terus belajar dan mencoba serta berusaha sebagai ungkapan syukur terhadap semua karunia Tuhan Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Salam sukses, salam sejahtera Sudah saatnya petani jaya Terima kasih